Terima kasih pemeriksaan yang masih bersama kami, pemirsa puluhan santri yang berasal dari Kabupaten Pati mengikuti pemeriksaan kesehatan repites di Sekretariat PCNO Kabupaten Pati. Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan sebagai syarat para santri asal pati yang hendak belajar di pondok-pondok pesantren di luar daerah atau di luar provinsi. Sebanyak 93 santri di Kabupaten Pati hari ini mengikuti repites gratis di Sekretariat PCNO Kabupaten Pati. Rencananya, para santri yang direpites akan berangkat mondok ke pondok pesantren Lirboyo yang berada di Surabaya, Jawa Timur pada Senin besok. Menurut Ketua Rapit H. Ma'ahid Al-Islamiyah PCN Upati Muhammad Liwauddin, pemeriksaan kesehatan, repites ini merupakan upaya NU untuk memfasilitasi para santri yang akan mondok di luar daerah dan terbentur repites atas biaya sendiri. Sehingga dari tim PCNU dan RMI memfasilitasi repites massal secara gratis melalui kerjasama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati. RMI Kabupaten Pati berdasarkan dengan impunan santri Lirboyo Pati yang ingin berangkat ke pondok besok hari Senin. Karena harus keluar kota maka lebih baik untuk melakukan repites. Sehingga dari tim PCNU dan RMI memfasilitasi berdasarkan dengan GKK Kabupaten Pati untuk melaksanakan repites secara massal gratis dengan data yang sudah kita serahkan di sana dengan jumpa PIK 93 orang dan akan berangkat besok hari Senin pagi dari Asrama Haji Pati. Sementara itu Ketua Tan Fitziah BCNU Kabupaten Pati Yusuf Hashim mengatakan pihaknya melibatkan Tim Gugus Tugas COVID-19 Pati untuk repites termasuk nantinya bagi seluruh santri yang belajar di pondok-pondok pesantren di Pati diupayakan gratis. Ini tahap pertama, kita sebut tahap pertama karena kita pengajuan ke Satuan Gugus itu memang meminta, PCNU meminta untuk dilayani semua kalau bisa seluruh santri-santri kita yang di Kabupaten Pati dilayani oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk mendapatkan repites gratis mereka yang membutuhkan. Kemudian tahap pertama ini sejumlah 96 santri dari Lir Goyul. Kemudian santri-santri ini setelah mendapatkan repites besok hari Senin, modanya mudah-mudahan selamat, lancar, akan diberangkatkan dan kita ikut membantu untuk fasilitasi transportasi. Karena memang transportasi yang diharuskan suai protokoler, maka sekitar ada 4 bis. Lebih lanjut, para santri ini meski hasil repites non-reaktif dengan disertai surat keterangan dari desa, mereka akan tetap menjalani karantina selama 14 hari yang disediakan tim gugus tugas COVID-19 pondok pesantren Lirboyo sebelum mengikuti pembelajaran.